Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum untuk semuanya Bagi ini saya ingin berbicara satu hal yakni apakah tidak salah jika orang Kristen atau pendeta Kristen itu mengucapkan Assalamualaikum Selama beberapa hari ada di Israel maupun juga Jordania dan Mesir Saya dalam beberapa video mengawalnya bukan dengan Shalom Aleyhem tapi dengan Assalamualaikum Nah pertama adalah ada orang Kristen yang heran Mengapa kok pendeta bukan mengucapkan Shalom Tapi mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Iwan Villa Kalau tidak salah hari ini adalah kita memasuki bulan puasa hari yang ke-11 ya kalau tidak salah Dan semoga kita tetap terus diberi kesehatan sampai kita mendapatkan kemenangan di hari raya nanti di hari raya Idul Fitri Hari raya yang paling dinantikan oleh putra-putri kita Biasanya memang putra-putri kita yang menginginkan hari raya Idul Fitri karena biasanya mereka mendapatkan banyak hal yang baru di situ Angpau, sandal baru, mungkin celana baru atau mungkin juga baju baru Tapi jangan lupa kita sisihkan sedikit rejeki kita buat kaum du'afa karena mereka juga ingin berbahagia di hari yang fitri itu nanti Sahabat Iwan Villa viral pendeta Esra Soru yang sepertinya mungkin dia akan segera mu'alaf Ini salah satu pendapat yang sedang saya pikirkan Kenapa? Karena beberapa kali pendeta Esra Soru ini membuka videonya itu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan itu dia ucapkan secara fasih Entah dari mana dia bisa mendapatkan itu Mungkin juga di NTT sekarang itu sudah ramai orang yang memeluk Islam Ya mungkin Saya hanya bilang mungkin Atau barangkali pendapat saya yang kedua Mungkin pendeta Esra Soru akan betul-betul menjelma menjadi serigala yang berbulu domba Karena mungkin jemaatnya sudah mulai menghilang Entah itu menjadi agnostik Entah itu malas ke gereja karena perpuluhan Atau mungkin juga menjadi mu'alaf Tetapi insya Allah banyak berita yang beredar bahwa Di NTT, di tempatnya pendeta Esra Soru Itu sudah banyak kampung-kampung mu'alaf Jadi mereka menamai kampung mu'alaf Karena mereka yang baru saja mu'alaf atau menerima Islam Lalu mereka itu bergombol, bergerombol Membentuk suatu komunitas Membentuk perkampungan baru Dan kampungnya itu dinamai dengan kampung mu'alaf Jadi kelihatan keislam-islaman gitu ya Kalau misalkan tetap menggunakan nama kampung yang lama Karena memang di NTT itu dikuasai oleh Portugis saat itu Sampai sekarang mereka itu biasanya menamai Daerah-daerah mereka itu dengan nama-nama Ke Portugis-Portugisan Nah, mari kita simak penjelasan pendeta Esra Soru Kenapa dia itu sering sekali Membuka videonya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu bagaimana sebetulnya kedudukan salam ini Salam yang sering diucapkan oleh umat Islam ini Bagi umat Islam dan bagi umat di luar Islam Mari kita simak penjelasan bersama Merasa aneh dan Seolah-olah itu adalah Bahasanya orang Islam Mengapa orang Kristen atau apalagi pendeta Kristen Menggunakan pengucapannya orang Islam Nah, itu kelompok satu begitu Kelompok yang lain lagi itu dari pihak Islam Mereka Sepertinya bangga bahwa ada yang bilang Wah, kalau begitu Si Esra ini sudah dekat dengan Islam Atau sudah Ya, satu langkah Mengarah kepada pintu mu'alaf Nah, itu kira-kira begitulah Jadi sekarang saya ingin menjelaskan hal ini Harus diingat bahwa Ini bukan soal agama Tapi soal bahasa Bahasa-bahasa itu biasanya ada Rumpun keluarganya Biasanya diambil dari Anak-anak Nuh Karena kalau kita membaca dalam kejadian pasal 10 Itu Anak-anak Nuh, Semham, Yafi itu Masing-masing berkembang dengan Turunannya maupun juga dengan bahasanya sendiri Nah, itulah makanya ada bahasa dari rumpunnya Sem Ada dari rumpunnya Ham Ada yang rumpunnya Yahvet Nah, secara khusus untuk rumpunnya Sem Itu disebut sebagai Semitic language Nah, dalam Semitic language itu ada bahasa Aramaik Ibrani Ada bahasa Arab Satu rumpun Sehingga kadang-kadang kita bisa melihat secara khusus Ibrani dan Arab Itu sangat dekat Cara tulisnya juga sama Dari kanan ke kiri Hagar Di dalam bahasa Ibrani Itu ke Arab menjadi hajar Kados Itu ke bahasa Arab menjadi kudus Abudah Dalam bahasa Ibrani Menjadi ibadah Dalam bahasa Arab Yang akhirnya turun ke Indonesia juga menjadi ibadah Atau ibadah Nah, jadi dengan bahasa-bahasa itu Maka Orang-orang Ibrani Orang-orang Arab itu ya Menggunakan bahasa yang mirip-mirip Sehingga Shalom Ya, dari Shalom itu ya sama arti dengan Salem Salem Salim Salomo Salam Maka Shalom Aleihem Itu menjadi Assalamualaikum Jadi Assalamualaikum Shalom Aleihem Ya, dijawab Waalaikum Shalom Aleihem Shalom Nah, jadi itu Bukan bahasanya Islam Bahasanya Arab Maka orang Kristen di Arab Itu bertemu juga Assalamualaikum Waalaikum Shalom Memang di Indonesia ini Kelihatannya Hanya orang Islam Yang pakai Assalamualaikum Karena bahasa Arab Lalu kita akhirnya merasa benak Itu berarti bahasanya orang Islam Nah Sedangkan Orang Kristen lebih menggunakan Shalom Dari bahasa Ibrani Ya, Shalom Aleihem Tapi itu bukan bahasa Kristen Itu bahasa Ibrani Orang Islam Ya Yang berbahasa Ibrani pun Mereka tetap menggunakan Shalom Aleihem Nama itu juga Kalau kita disini di Indonesia Ini kalau dia nama Petrus Markus Yohanes Orang sudah tahu itu Kristen Kalau dia nama Mahmud Arifin Ya, Fahmi Abdullah Nah itu pasti Islam Tapi di sana Di Arab sana juga Negara-negara Arab juga tidak harus begitu juga Ya Ada orang Kristen namanya Abdullah Karena Abdullah Itu dari kata Abdi Atau hamba Dan Allah Allah Atau Tuhan Jadi Abdullah Itu artinya Hamba Allah Saya ini hamba Tuhan Saya ini Hamba Allah Maka Ezra adalah seorang Abdullah Kira-kira begitu Ya Kemarin di Israel Tour guide kami itu namanya Fahmi Ya Nama Kelihatannya kalau di Indonesia Itu pasti Islam itu ya Tapi ternyata tidak Bahwa dia adalah Seorang Kristen Ya Bahkan Si Fahmi berkata Bahwa Ada orang Kristen yang namanya Muhammad Di sana Jadi dari nama Kita tidak bisa tahu Kalau di Indonesia Nama kita tahu Oh ini Islam Ini Kristen Ya Tapi kalau di sana Dari nama Tidak bisa diketahui Ini Islam atau Kristen Ya Karena mereka Bahasanya Sama Budayanya Sama Jadi Assalamualaikum Itu bahasanya Arab Digunakan bersama Oleh Islam Maupun Kristen Jadi Kalau saya Mengucapkan Assalamualaikum Nah Tidak perlu ada orang Kristen Yang merasa Hiran Ini kok pendeta Kok ngomongnya Sudah Kayak Islam Enggak Saya cuma Mengucapkan Shalom Salam sejahtera Buat saudara Dengan menggunakan Bahasa Arab Begitu juga Islam Yang terlalu GR Seolah-olah Saya Isra sudah Lebih dekat Satu langkah Ke pintu Mualaf Sudara terlalu Berlebihan Mustahil Saya jadi Mualaf Saya ini Abdullah Abdinya Allah Atau Abdinya Allah Di dalam Yesus Kristus Jadi itu Soal bahasa Bukan soal agama Jadi yang Islam-Islam Yang bilang Saya sudah Satu langkah Dekat pintu Mualaf Tak usah GR Hanya dengan Satu kata Assalamualaikum Saya Mustahil Jadi Mualaf Mendengar Penjelasan Pendeta Isra Soru Kita terasa Tergelitik Kenapa Umat sebelah ini Mereka itu Paling suka Mencomot Sesuatu Yang Istilahnya Itu Sudah dimiliki Oleh agama Lain Dan Semakin Banyak Mereka Semakin Banyak Mereka Mengambil Istilah-istilah Di dalam Islam Justru Kita itu Semakin Merasa Merasa Wajib Untuk Mentertawakan Mereka Kenapa Karena Kita agama Yang sudah Benar Dan Mereka Ini Dibangun Atas Dasar Apa Agama Mereka Ini Dibangun Atas Dasar Apa Kenapa Banyak Hal Istilah-istilah Di luar Agama Mereka Yang Tidak Pernah Mereka Kenal Dulunya Lalu Sekarang Diambil Dicomot Dan Diterapkan Lalu Dipasangkan Kedalam Agama Mereka Yesus Mungkin Tuhannya Mereka Mungkin Tidak Pernah Mengajarkan Salam Atau Mungkin Salam Yang Pernah Diajarkan Yesus Itu Sebetulnya Salam Yang Diajarkan Di Dalam Ajaran Yudaisme Dan Di Kristen Saya harus Terus Terang Di Kristen Mungkin Tidak Ada Bagaimana Cara Mereka Harusnya Mengucapkan Salam Dalam Bahasa Yunani Mereka Lahirnya Dari Yunani Nah Kalau Di Islam Jelas Perintahnya Ada Ketika Suatu Ada Majelis Ilmu Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Ditaatangin Oleh Sahabatnya Lalu Sahabat Yang Pertama Dia Memberikan Salam Kepada Rasulullah Yang Berbunyi Assalamualaikum Rasulullah Itu Membalasnya Dengan Tambahan Kalimat Yang Lebih Baik Waalaikumsalam Merohmah Ada Tambahan Warohmah Kemudian Datang Lagi Sahabat Yang Kedua Dia Memberikan Salam Assalamualaikum Warohmah Rasulullah Menambahkan Satu Kalimat Lagi Waalaikumsalam Warohmatullahi Wabarakatuh Lalu Datang Orang Lain Orang Ketiga Yang Memberikan Salam Kepada Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Dengan Salam Yang Sempurna Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh Katanya Begitu Kepada Rasulullah Lalu Apa Tanggapan Rasulullah Rasulullah Menanggapi Waalaikah Maka Sepontan Kagetlah Sahabat Yang Sudah Hadir Disitu Dan Bertanya Ya Rasulullah Dari Tadi Engkau Menambahkan Jawaban Salam Dengan Satu Kalimat Yang Lebih Baik Kata Sahabatnya Lalu Kenapa Kepada Orang Yang Ketiga Ini Dia Memberikan Salam Kepada Engkau Dengan Cara Yang Sempurna Sedangkan Engkau Membalas Dengan Kalimat Yang Sangat Sedikit Waalaikah Lalu Apa Jawabnya Oleh Rasulullah Rasulullah Menjawab Malaikah Nah Ada Contohnya Bagaimana Cara Kita Membalas Salam Orang Islam Bagaimana Cara Kita Membalas Salam Orang Orang Kafir Ada Balasannya Dicontohkan Oleh Rasulullah Begitu Dan Itu Aturan Yang Kita Terapkan Sehari Hari Di Dalam Lingkungan Kehidupan Sosial Kita Nah Kalau Di Oter Mereka Kan Nyomot 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 Mereka Hanya Mengatakan Oh Di Arab Orang Kristen Sudah Memakai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum Muhammad Datang Datanya Mana Dari Dulu Tidak Ada Kalau Kristen Sekarang Ada Di Arab Menggunakan Itu Mungkin Memang Iya Tetapi Salam Itu Belum Pernah Ada Sebelum Rasulullah Tidak Dijelaskan Jadi Pendeta Israsour Atau Pendeta Manapun Mereka Paling Suka Mencomot Sesuatu Yang Baik Baik Dari Islam Ya Mereka Tahu Sebetulnya Islam Ini Baik Apapun Baik Bagaimana Cara Salam Bagaimana Cara Masang Sandal Bagaimana Cara Kita Sebelum Tidur Dan Bangun Tidur Bagaimana Kita Mau Memasuki Kamar Mandi Mereka Tahu Ada Kebaikan Di Dalam Islam Tetapi Mereka Hanya Mencomot Gaya Dan Caranya Untuk Memeluk Islam Mereka Malu Mungkin Mereka Malu Kalau Hidayah Mungkin Ada Di Hati Mereka Jujur Saya Yakin Di Hati Mereka Itu Sebetulnya Sudah Datang Yang Namanya Hidayah Dan Mereka Hati Mereka Sudah Mulai Mengatakan Ia Islam Agama Yang Benar Tetapi Untuk Mengakui Bahwa Allah Adalah Tuhan Yang Benar Dan Mengakui Bahwa Rasulullah Adalah Nabi Yang Terakhir Mereka Tidak Bisa Mengakui Itu Karena Memang Maka Hidayah Itu Hanya Datang Tapi Ditolak Oleh Hati Kita Demikian Saja Sahabat Tuhan Vila Saya Tutup Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh